Jampitsus Kejagung RI menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas PT Antam periode 2010 SD 2021, kerugian negara ditaksi mencapai 1 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum, Harley Siregar mengatakan sampai saat ini dalam penyelidikan Jampitsus sudah memeriksa sebanyak 89 orang saksi. Untuk sebelumnya kita telah menetapkan enam orang tersangka dalam komoditas emas. Kini dari tujuh orang saksi yang sudah kita periksa pada pemanggilan 18 Juli 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton ditemukan bukti yang cukup pemilahan keterkaitan dan peran kuat dugaan korupsi sehingga kini ketujuh orang tersebut kita tetapkan sebagai tersangka, ujar Harley kepada wartawan di Gedung Kartika Kejagung RI, Kamis 18 Juli 2024 malam. Ketujuh tersangka baru ditetapkan tersebut yaitu Sri L.E., Saudara S.L., Saudara S.J., Saudara J.T., Sri G.A.R., Saudara D.T. sebagai dirut PT. J.T.U. dan Saudara H.T. Ketujuh tersangka ini dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur kulit bisnis logam mulia PT. Antam Persero. Para tersangka dijerat pasal 21 KUHP dan penyidik paksa berupa penahanan, ungkapnya. Sedangkan dari tujuh orang tersangka, lanjut Harley dua orang di antaranya dilakukan penahanan di rumah tahanan negara. Sedangkan lima tersangka lain statusnya tahanan kota. Hal ini mengingat dari pemeriksaan cek kesehatan bagi kelima tersangka dengan pertimbangan segala sesuatu karena sakit dijadikan tahanan kota, tambahnya. Sehingga bagi dua tersangka yang dilakukan penahanan setelah dicek kesehatannya dikatakan sehat maka tersangka Saudara S.L. dan Sri G.A.R. akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton!